Assalamualaikum teman-teman seperti janji saya kemarin bahwa saya akan membuat video bagaimana caranya live streaming zoom pada youtube ataupun pada facebook dan twitter dan lain sebagainya ya, kali ini saya menggunakan OBS sebagai software untuk live streaming dan zoom sebagai media yang kita akan live kan caranya kita buka terlebih dahulu OBS ya, ini saya sudah membuka OBS dan kita juga sudah membuka zoom teman-teman, ini yang zoomnya yang akan kita pergunakan yang pertama ini adalah OBS oke, OBS kita nyalakan terlebih dahulu dan sekarang ya, sekarang kita ambil tampilan dari zoom disini teman-teman ya, caranya adalah seperti yang kemarin, klik kanan lalu add disini, lalu kita sekarang cari yang lalu kita ambil yang Windows Capture ya, disini ya lalu kita oke saja dan disini kita capture untuk kursornya kita hilangkan, sehingga tidak terlihat disini oke, lalu selanjutnya kita ambil yang Windows disini kita ambil yang bagian zoom teman-teman ya, disini ya ada zoom nah, ini tidak terlihat ya, kita ganti yang Capture Method itu menjadi yang Windows 10 nah, ini dia akan terlihat sekarang teman-teman kebetulan saya menggunakan Windows 10 kalau kalian menggunakan Windows yang lain juga bisa ya dari zoomnya ini kan zoomnya sudah ada disini teman-teman ya nah, ini sama seperti yang ada disini persis dan kita lihat sekarang yang di OBS nya juga sama kita klik OK nah, ya sekarang kita sudah bisa mengambil tampilan disini ini boleh kita sesuaikan teman-teman ya biar tulisannya tidak ada sampai tidak terlihat oke, kita sesuaikan agar menarik lalu kita transition nya kita taruhkan kesini nah, sekarang sudah bisa live streaming teman-teman caranya seperti kemarin baik, seperti ini kita juga bisa me-edit-edit nya teman-teman ya misalkan disini dikasih background atau macem-macem ya ini sudah bisa live streaming jadinya nanti nah, kalau misalnya kasih background ya, kasih image saja oke, kita ngambil background nya dari downloadan disini lalu mungkin disini tidak apa-apa ya oke dan ini kita besarkan kita taruh di bawah tarik saja dan ini kita sesuaikan sekarang oke seperti itu teman-teman ya ya, kita sesuaikan saja dengan tempatnya disini kita tarik oke sekarang sudah rapi seperti itu dan siap untuk live streaming kita bisa langsung streaming teman-teman ya di klik disini lalu kita manage broadcast seperti yang kemarin oke, sampai disini saya tidak akan melanjutkan tutorial ini dan ini kalian bisa lihat pada tutorial saya yang kemarin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati